Disitu aku ketemu kakek-kakek Kali ini ngebahas tentang kejadian-kejadian mistis atau serem atau horror di hotel yang pernah lo tinggalin Jangan lewat sini, janganlah jalan Gue waktu itu nginep di hotel apa ya? Ini enggak horror tuh Ini enggak horror tuh Itulah ini Rani, halo Selamat pagi Rani Selamat pagi Oke, Rani ini di sebuah hotel di Bandung ya? Iya bener Hotelnya terkenal? Enggak Enggak terkenal ya? Enggak Oke, jadi ini ceritanya gimana Rani? Jadi aku nginep begitu aku mau check-in Kan aku udah dapet key Aku naik karena aku dapet di lantai tiga Aku langsung naik begitu aku naik Sebenernya dari aku datang aku udah ngeliat sesuatu Ngeliat apa? Di tempat parkir Karena kebetulan kan oke Di daerah stasiun Oke, aku turun dari kereta Aku langsung cari hotel Aku udah booking dari Malang Aku udah booking dari Malang Aku langsung maksudnya Karena pengen cepat turun dari kereta Aku langsung check-in Didekat aja sih pikirnya Biar ringkas barang-barang gampang lah gitu Terus baru aku jalan Ini hotelnya? Iya Ya aku tau Oke terus 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 sih ini kan Begitu aku dateng Aku dateng karena memang jalan kaki kan Jalan kaki sih Terus 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 Aku gak ada orang besar Aku udah feeling bad Tapi aku udah terlanjur booking Karena aku cuma stay satu malam Jadi aku Aku bilang Oke lah gak apa-apa lah Mungkin aku bisa bertahan gitu Aku masuk Ternyata aku dapat Di lantai 3 Di lantai 3 Aku masuk Begitu Aku udah keluar dari elevator Aku langsung liat Disitu aku ketemu kakek-kakek Oh my god ke film dia ya Terus Beneran Kakek-kakek-kakek Boongan nih Aku gak ngerti Pake baju Pake baju Udah begitulah Aku cuman Aku cuman Nundukin 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 kepala Sorry aku kebeter Tengah kan Aku nundukin kepala Maksudnya Permisi Dalam hati aku bilang permisi Aku masuk Aku masuk Ternyata Oh my god Aku masuk Aku langsung Ya Aku masuk Aku Di kamar mandi Aku ngeliat Orang besar lagi Dari sepanjang Dari lantai Sampai ke shower Setinggi itu Sampai ke atap Oh my god Dia berdiri Dia berdiri di shower Aku udah yang Ya udah mau gimana lagi Terus 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 Ada anak kecil Ada anak kecil Oh my god Aduh Oh my god Ada anak kecil Ada anak kecil Udah Aku udah gak Gak mikir apa-apa lagi Gak tau Aku udah gak mikir Udah lah Gak jadi naruh koper disitu Lemar aku tutup aja Udah Gak bakalan ganggu dia gitu Takutnya dia ngajak main kan Terus Begitu aku balik badan Tadinya aku gak ngeliat apa-apa Begitu aku balik badan Disitu Dulu dua tahun Ini kejadian dua tahun yang lalu Iya Dua tahun yang lalu Disitu ada sofa baca Sama standing lamp Iya Tapi ternyata Setelah aku browsing lagi Itu udah gak ada Standing lamp sama itu Di kamar itu gak ada Iya Jadi Disitu ada nenek-nenek Belanda Lagi Duduk Iya Tapi ngeliat ke jendela Iya Dia terus balik badan Ngeliatin aku Aku cuma bilang Aku gak mau ngapa-ngapain Gitu loh Bukan aben gitu terus Iya Aku udah gemeteran yang Tapi Kondisi Si adik Telepon terus kan Ayo cepetan-cepetan Cepetan Jadi aku mau mandi Di dalam ada Makhluk apakah itu Entah jerangan Jadi mau mandi Sosok gogo gitu Terus Sampai akhirnya Acara Aku balik ke hotel lagi Malam Begitu malam Ini Bener-bener ini Malam itu disaster Apa Apa Jadi Malam Aku Aku kan balik Sekitaran jam 10 malam Jam 10 malam Liatanku mau tidur Kan capek Karena 16 jam Naik kereta dari Malang Ke Bandung Terus Acara Habis acara langsung Liatanku mau tidur Begitu Masuk ternyata Masuk itu masih ada Ya udahlah biarin tau Aku udah ketemu Jam Masuk jam Jam Aku udah tidur Sempat tidur sebentar Terus Di kamar sebelah Itu rame banget Rame Kayak Orang teriak-teriakan Yang Ini aku pikir Satu keluarga Yang bawa liburan Yang mungkin Seperti itu Aku gak kira apa-apa Terus Dari Aku kebangun Ini apa sih orang-orang Ini kok rame banget Terus Dari Lengmari Itu Dipukul Dipukul 3 kali Itu terus Terus gak ada berhentinya Sampai Sampai jam 2 Sampai jam 2 Dan rame banget Itu dipukul terus Sampai Aku Akhirnya aku buka Aku mau tidur Tolong Tapi aku cuman buka Tapi ngomongnya dalam hati Aku mau tidur Aku tolong Gitu kan Begitu paginya Aku breakfast kan Aku breakfast Dan aku bilang Aku tanya ke resepsionisnya Gitu Mas Kebetulan resepsionisnya cowok Mas Kamar sebelah saya Saya di kamar 3 Sekian Itu kamar sebelah saya Keluarga ya Oh rame banget Gini Oh ibu di lantai berapa Lantai 3 Oh mohon maaf ibu Di lantai 3 Di lantai 3 Cuman ditempatin 2 orang Dan lorongnya beda Oh Cukup lagi terima kasih Aku tahu hotelnya Aku tahu hotelnya Thank you Ampun 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 Ampun